3 pemain naturalisasi asal Belanda yang tampil memalukan di timnas Indonesia Pada masa akhir kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI pernah menjadikan pemain naturalisasi sebagai landasan utama pembentukan timnas Indonesia Berikut adalah 3 pemain naturalisasi Indonesia berketurunan Belanda yang gagal bersinar di timnas Indonesia 1. Jonny van Bekory Berposisi sebagai pemain depan, van Bekering merupakan salah satu antara pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi pada gelaran piala AFF 2012 Saat itu, dirinya diprediksi akan menjadi mesing gol Indonesia Sayang, harapan kepada van Bekering langsung sirna ketika diminta mengenakan jersey merah putih, bukannya tampil bagus justru mengalami kegemukan Bahkan ketika itu, banyak supporter yang memberikan julukannya van Burger King 2. Tony Kassel Berposisi sebagai gelandang jangkar, Kassel dianggap memiliki kemampuan yang lengkap sebagai pengat serangan Dengan CV yang kurang bagus, perekrutan Kassel sebagai pemain naturalisasi sebenarnya sempat menuai pro dan kontra Kassel menjalani debut timnas pada 14 November 2012 saat beruji coba melawan Timor Leste Dan setelah bermain dua kali untuk pasukan Garuda, Kassel harus terdepak Supporter mulai sadar bahwa kemampuan Kassel yang sebenarnya ternyata tidak lebih baik dari pemain lokal Indonesia 3. Ruben Warbanaran Pemain yang beroperasi di Bek Sayang merangkap gelandang bertahan itu dinaturalisasi sebelum SEA Games 2011 Rahmat dan Mawan selaku pelatih timnas U23 saat itu tidak tertarik dengan kemampuan Warbanaran Ia terkejut ketika melihat Warbanaran dari dekat Ternyata CV yang didapat tidak sama dengan kenyataan di lapangan Sama seperti van Bek Ring, Warbanaran juga memiliki masalah berat badan Itulah tiga pemain naturalisasi Indonesia berdarah Belanda yang tampil memalukan di timnas Indonesia Jangan lupa share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!